Hadiri pelantikan pengurus Provinsi Pasih Jambi masa bakti 2023-2026, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, berharap agar seluruh pengurus yang dilantik bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam mencari dan membina bibit-bibit atlet yang dapat memberikan prestasi serta membawa nama baik Provinsi Jambi di level nasional bahkan internasional. Pengurus Provinsi Persatuan Athletik Seluruh Indonesia atau Bank Propasi Jambi yang diketuai oleh Ramli Taha secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Pasih, Luhut Binsar Panjaitan melalui Ketua Koni Provinsi Jambi Budi Setiawar. Jalannya prosesi pelantikan berlangsung hikmat yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman bertempat di Auditorium Rumah Dinas Kemenur Jambi pada Sabtu malam 18 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman mengucapkan selamat kepada pengurus Provinsi Pasih Jambi dan berharap Pasih Jambi mampu membawa perkembangan pesat dalam cabang olahraga atletik di Provinsi Jambi dan membawa harum nama daerah hingga ke tingkat nasional dan dunia. Ada hal penting yang kemudian perlu kita tekankan bagi pengurus baru. Pertama, kita akan bibit-bibit muda kita untuk atletik bisa dilakukan pada tahaman awal. Kemudian yang nomor dua, terus bina, terus bina, atletik-atletik sudah ada. Kemudian ketiga, bangun kebersamaan. Sementara itu, Ketua Umum Koni Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan, Pasih Provinsi Jambi di bawah kepemimpinannya Ramli Taha akan lebih berprestasi lagi bisa memberikan kontribusi medali di Ponsumut Aceh 2024 nanti. Ketua Pengprog Pasih Jambi Ramli Taha usah dilantik memastikan, siap menjalankan program kerja dalam mengejar prestasi dan melahirkan bibit-bibit atlet untuk bisa mencapai tujuan atlet menuju ke nasional. Kalau waktu dekat, ia juga akan melepas atlet jalan cepat peraih medali emas yang akan berlagak ke SEA Games. Ya, tentu kita ingin target yang terbaik ya. Saya punya target untuk setiap kabupaten itu dapat melahirkan medali emas. Minimal tiga, saya bilangkan. Kita kan ada 43 perlombaan. Jadi dalam perlombaan ini, setiap daerah memang harus punya keahlian di daerah. Itu bidang apa yang bisa mereka untuk mendapatkan medali emas. Tian Cen Cen, Cek TV, melaporkan.